Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan Misa Legawa, selamat datang di Legawa Gadget Pada video kali ini saya akan melakukan versus dayatan baterai antara smartphone dengan harga di atas 2 juta rupiah, tapi masih di bawah 3 juta jadi di paling kiri disini ada Realme Narzo 50 kemudian di tengah ada Redmi Note 11 dan yang paling kanan ada Infinix Note 11 NFC untuk spesifikasinya Realme Narzo 50 menggunakan layar IPS LCD dengan chipset Mediatek Helio G96 dengan fabrikasi 12nm untuk Redmi Note 11 menggunakan layar AMOLED dengan chipset Snapdragon 680 dan fabrikasinya sudah 6nm dan untuk Infinix Note 11 NFC menggunakan panel AMOLED dengan chipset Mediatek Helio G88 dengan fabrikasi di 12nm dan untuk baterainya di ketiga smartphone ini sama-sama di 5000mAh kalau kita lihat dari spesifikasinya harusnya Redmi Note 11 yang paling awet untuk daya tahan baterainya karena layarnya sudah AMOLED dan untuk chipsetnya ini hanya 6nm jadi setengahnya dari Narzo dan Infinix oke, untuk kita buktikan kira-kira bagaimana untuk daya tahan baterainya langsung aja kita mulai di Gadget Versus yang pertama untuk pengaturan ya semuanya wajib saya samakan supaya adil jadi yang pertama disini internet menggunakan mobil data oke, sudah aktif semua kemudian bluetooth menyala sudah nyala dan untuk GPS nyala oke, nyala semua dan yang terakhir untuk hotspotnya saya nyalakan oke, sudah nyala dan di Infinix juga sudah menyala selanjutnya brightness saya set di maksimal dan ini sudah maksimal semua dan yang terakhir volumenya juga maksimal semua jadi ini adalah pengetesan dengan pengaturan seboros mungkin supaya kalau ada teman-teman gadget yang membeli antara ketiga smartphone ini pastinya dapat daya tahan baterai lebih dari pengetesan saya karena ini sudah semaksimal mungkin dan untuk NFC ini saya matikan dan untuk screen refresh rate-nya juga sama-sama di 60Hz semua jadinya adil kemudian untuk notifikasi ini juga saya hilangkan dulu supaya bersih oke dan sudah bersih semua dan yang terakhir untuk baterainya kita cek dulu dan semuanya sama-sama di 100% dan masih di charge semua oke saya akan matikan untuk sakarnya dan saya matikan dari sekarang dan sekarang posisinya sudah tidak di charge kita akan mulai yang pertama saya akan bermain TikTok kurang lebih 1 jam nanti setelah 1 jam kita cek untuk baterai yang tersedia oke langsung aja kita mulai dari sekarang oke sudah sekitar 1 jam kita nonton TikTok kita lihat untuk baterainya sekarang bagaimana dan untuk baterainya disini yang paling boros ada di Infinix Note 11 NFC di 85% kemudian di Redmi di 88% dan Narzo yang paling awet di 90% malah yang layarnya IPS yang paling awet daripada kedua AMOLED ini oke kemudian selanjutnya saya akan menonton YouTube dengan kualitas Full HD jadinya maksimalnya dan kurang lebih 1 jam juga dan nanti kita akan menonton legawa gadget aja supaya aman oke kita mulai dari sekarang dan sudah sekitar 1 jam kita nonton YouTube kita lihat untuk baterainya sekarang dan sekarang perbedaannya jadi dibalik yang paling awet ada di Redmi Note 11 yang kedua ada di Narzo dan yang paling boros ada di Infinix Note 11 NFC jadi setelah kita nonton YouTube dengan resolusi maksimalnya di Narzo jadi lebih boros ya dan Redmi ini jadi awet oke mantap dan sekarang saya akan mengetes yang lebih berat lagi yaitu bermain PUBG Mobile dengan grafik maksimalnya diantara ketiga smartphone ini supaya lebih kerasa lagi bagaimana untuk pengurangan daya tahan baterainya dan biasanya kalau sudah bermain PUBG ini bakal lebihin ya kelihatan mana yang boros mana yang enggak oke tunggu dulu nanti settingannya akan saya cek setelah ini oke untuk grafik disini sangat disayangkan karena di Redmi Note 11 maksimal hanya sampai di balance medium saja sedangkan di Infinix dan di Narzo bisa sampai di HD High jadi mau nggak mau saya set di grafiknya balance medium dan lagi-lagi disini Redmi Note 11 berulah ya soalnya dia brightnessnya jadi ini jadi redup saat kita masuk ke game padahal disini settingannya sudah maksimal jadi ini memang dari UI nya jadi cukup mengecewakan tapi nggak apa-apa nanti kita lihat bagaimana untuk baterainya apakah dia sudah redup masih boros atau mungkin jadi lebih hemat langsung aja kita mulai dari sekarang dan nanti setelah 1 jam akan saya cek untuk baterai dan suhunya juga oke disini karena Redmi berulah jadinya brightnessnya saya adilkan saja ya supaya adil jadinya baterainya disini kita lebih adil untuk melihat daya tahannya jadi saya redupkan juga untuk di kedua smartphone lainnya ini semua karena Redmi Note 11 yang nggak tahu kenapa setiap main game dia jadi redup kayak gini semoga ada perbaikan ya oke dan sudah hampir 1 jam kita bermain PUBG Mobile kita cek dulu untuk suhunya yang pertama dari Infinix ini 43 oke 44 44,5 44,8 bisa sampai 45 atau tidak dan dia maksimal hanya di kisaran 44 aja 44,8 maksimal kemudian di Redmi kita lihat ini 43 43 43,9 bahkan 44 oke ini 44 tembus 44 oke dan kemudian di Narzo kita cek ini 44,1 44,3 oke jadi mirip ya dengan suhunya di Infinix di Narzo ini mantap kemudian setelah 1 jam kita bermain PUBG Mobile kita cek untuk baterainya kira-kira berapa sekarang untuk baterainya dan untuk baterainya sebentar ini pas di 1 jam kita lihat untuk baterainya disini masih di Redmi Note 11 62% dia masih yang paling awet dan kedudukannya masih sama yang kedua di Narzo dan yang paling boros ada di Infinix saya cukup kecewa ya dengan Redmi soalnya saat bermain game jadi gelap jadinya gak bisa maksimal untuk pengurangan daya tahan baterainya oke selanjutnya kita tunggu sampai ada yang mati diantara kedua smartphone ini dan nanti saya cek lagi untuk baterainya oke dan akhirnya disini Infinix sudah mau mati enaknya di Infinix itu ada ini ada pemberitawannya jadi tidak tiba-tiba mati begitu saja oke sebentar lagi dia akan mati dan kita tunggu oke akhirnya Infinix sudah mati dia mati di 6 jam 7 menit lewat 10 detik kita cek untuk smartphone lainnya baterainya sekarang masih berapa dan untuk baterainya disini Realme tinggal 9% dan di Redmi masih 23% jadi perbedaannya sangat jauh yang dimana di Redmi ini jadi sangat hemat untuk baterainya saya kurang tahu kenapa mungkin karena ada efek ini ya efek jadi redupnya itu juga mungkin sangat berpengaruh jadi kita lanjut lagi tunggu sampai di Realme mati dan akhirnya di Realme Narzo 50 sudah mati dia matinya di 6 jam 36 menit lewat 29 detik jadi tidak ada pemberitahuan ya dari Realme Narzo ini jadi langsung mati begitu saja tapi saya gak tahu tadi ketangkep gak ya saat dia tulisannya Realme oke sekarang tinggal di Redmi Note 11 kita cek untuk baterainya dan untuk baterainya sekarang ada di 16% jadi masih sangat banyak ya jadi perbedaannya cukup jauh antara Redmi Note 11 dengan 2 smartphone saingannya oke kita tunggu sampai Redmi Note 11 mati dan akhirnya di sini Redmi Note 11 sudah mau mati dan dia ada pemberitahuannya jadi enak saya tidak usah was-was ya seperti di Realme dan akhirnya Redmi Note 11 sudah mati dia mati di 7 jam 35 menit lewat 13 detik dan ini tapi suaranya masih ada jadi sebenarnya tidak mati-mati total dan sekarang sudah mati total dan akhirnya semuanya sudah habis untuk baterainya baik bagaimana hasil versus baterai antara ketiga smartphone ini dan ternyata di sini spesifikasi tidak bisa membohongi yang dimana di Redmi Note 11 dia paling awet dan sangat awet kalau dibandingkan dengan kedua pesaingnya karena kalau kita lihat juga untuk fabrikasinya di Redmi Note 11 ini sangat kecil ya jadinya sangat efisien dia hanya di 6 nanometer sedangkan di kedua pesaingnya masih di 12 nanometer dan di sini yang paling boros ada di Infinix Note 11 NFC dia mati di 6 jam 7 menit lewat 10 detik kemudian susul oleh Realme Narzo 50 dia mati di 6 jam 36 menit lewat 29 detik jadi bedanya dari Infinix ke Realme Narzo ini ada di kisaran 29 menit cukup banyak perbedaannya kemudian kemudian yang paling awet ada di Redmi Note 11 dia mati di 7 jam 35 menit lewat 13 detik jadi bedanya dari Narzo ke Redmi ini di kisaran 58 menit sangat jauh perbedaannya dan di sini yang agak mengecewakan karena di Redmi Note 11 dia jadi redup ya untuk layarnya saat bermain game jadi untuk hasil versus dayatan baterai di sini kita tidak bisa membandingkan dengan versus dayatan baterai lainnya soalnya di sini brightnessnya tidak maksimal tapi untuk kesimpulannya di sini memang untuk Redmi Note 11 dia benar-benar awet oke cukup sekian untuk gadget versus dayatan baterai antara Realme Narzo 50 melawan Redmi Note 11 dan melawan Infinix Note 11 NFC apabila ada persasaran berlebat tulis di kolom komentar jangan juga untuk subscribe channel Legodget supaya lebih semangat lagi dalam buat konten saya Mirza Alpamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh